Salam sejahtera, sahabat di KPSS TV terkasih. Sebelum kita merenungkan hirman Tuhan, Alkitab, marilah kita ambil waktu dengan berdoa sejati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu dan karena kuat-kuasa kasih-Mu, kami memiliki identitas sebagai anak-anak terang. Dan biarlah dengan itu, ya Tuhan, kami dapat menjalankannya. Demi kritis kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih akan menjadi sumber hirman Tuhan untuk kita hari ini ialah dari Efesus 5 ayat 8. Saya akan membacakan untuk kita semua demikian tertulis. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Saudara-saudara, surat Efesus dapat juga kita katakan sebagai surat yang mau menunjukkan identitas orang Kristen. Identitas Kristiani kita diceritakan dan ditetapkan dalam surat Efesus ini, saudara-saudara. Kalau kita mulai di fasal 1 dari Efesus, maka dikatakan bahwa kita ini dalam iman adalah orang-orang pilihan. Dan karena kita dipilihnya, maka kita dikuduskan. Artinya dikhususkan. Demikian dalam Efesus 1 ayat 4. Dan saudara-saudara, karena kita dipilih, maka kita secara khusus diberi karunia. Dan dalam hidup kita, oleh percaya kita, kita bukan hanya dikaruniakan, malah kita menerima kekayaan rahmatnya. Demikian dikatakan dalam Efesus 2 ayat 4. Itulah identitas, itulah dasar kita sebagai anak-anak pilihannya. Dan saudara-saudara, selanjutnya, kita diminta juga dalam Efesus 2 ayat 10, setelah kita menemukan diri kita sebagai pilihan, Tuhan dianugerahi, kiranya juga dikatakan kita melakukan pekerjaan yang baik dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, kalau begitu, saudara-saudara, tentang identitas Kristiani, maka pertama-tama dia adalah sebuah root, akar, tapi juga dia memerlukan road, yaitu rute, yaitu perjalanan yang kita tunjukkan. Dengan kita menjadi Kristen, dengan kita mengaku percaya, kita merajut diri kita dalam identitas Kristiani tadi. Dan dengan demikian, kita memiliki akar, di dalam Kristus, kita dianugerahi rahmatnya. Tapi selain kita memiliki akar, kita juga diminta untuk menempuh rute orang Kristiani, dan rute itu kita tunjukkan dalam pekerjaan yang baik. Saudara-saudara, pada bacaan kita tadi, dirumuskan sekali lagi, atau diulang identitas itu, yaitu sebagai anak-anak terang. Maka, kalau begitu, akar kita adalah anak-anak terang, karena kita dianugerahi karunia, maka kita menjadi anak-anak terang, namun kita juga diminta tidak hanya berakar pada anugerahnya, tapi juga menempuh rute. Dan rute itu apa? Disebut dalam Efesos 5 ayat 9, tunjukkanlah juga buah, tempuhlah hidupmu agar berbuah, kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Itulah tentang identitas kita sebagai anak-anak terang. Tentu saja, setara-setara, ketika kita menjadi anak-anak terang yang kita harus tunjukkan, yang kiranya ada buahnya, itu bukan berarti kita menuduh atau mencari anak-anak kegelapan. Tidak. Tetapi, sebagai anak-anak terang, kita memang menghadapi kegelapan. Dan apa itu kegelapan? Kegelapan ialah apa yang jadi kebalikan dari Efesos 5 ayat 9. Kalau terang itu berarti tadi disebut kebenaran, berarti juga disebut keadilan, dan kebaikan, maka kegelapan itu apa? Keburukan, kebohongan, ketidakadilan. Jadi tentang kegelapan itu, itu adalah kenyataan kolektif. Kenyataan yang kalau kita masuki, kita merasa, saya mengapa? Didiskriminasi. Itu kegelapan yang kita harus hadapi. Saya mengapa? Diabaikan. Itu keadaan gelap yang kita harus tunjukkan, hadapkan dengan terang, yang menjadi identitas Kristian kita. Tidak mudah, saudara-saudara. Kita harus menghadapinya dengan kekuatan, dengan iman, pantang menyerah, dengan karakter tentu saja. Seorang pemikir Amerika, seorang teolog bernama Reinhold Niebuhr, mengatakan, karena kegelapan, dan kegitian, tersistematisasikan, seperti satu kenyataan kolektif, maka kita perlu menjadi seorang Kristen yang realistis. Kristen Realism. Itulah yang diusulkannya agar identitas terang kita bisa menghadapi kegelapan. Untuk itu diperlukan doa, dan dia menuliskan doa, yaitu doa keteduhan, doa kemantapan, atau doa serenity, atau doa kematangan diri di tengah-tengah tantangan itu. Dan kiranya ini juga bisa menjadi doa kita. Doanya sebebikian. Doanya yang menjadi doa kita, yang juga menjadi doa penutup renungan kita hari ini, kalau saya terjemahkan begini. Ya Tuhan, berilah aku keteduhan untuk menerima hal-hal yang tidak dapat berubah. Tapi berilah aku keberanian untuk mengubah hal-hal yang dapat berubah. Dan atas kedua hal ini, berilah aku ya Tuhan hikmatmu untuk membedakan mana yang aku harus terima dan mana yang dapat kuubah selaku anak-anak terang. Amin. Tuhan, Aku terima kasih. Engkau dalammu dan ku dalammu Ubah hatiku seputih hatimu Setulus salimu kasihmu Tuhan Biar mataku seperti matamu Bancarkan kasihmu ku mau jadi Ubah hatiku seputih hatimu Setulus salimu kasihmu Tuhan Biar mataku seperti matamu Bancarkan kasihmu ku mau jadi Sepertimu KKPS TV